sampai sini warnanya semakin ke arah bibir itu memudar nanti juga toh tertutup pas kalau sudah set itu tadi foundationnya kita pakai bedak kabur disini ada bedak FIFA kita pakai bedak FIFA warnanya ini di iFory ya nampalin bedaknya jangan digeser ya tidak boleh digeser harus ditap-tap kita butuh banyak bedak tabur jadi gak boleh pelit-pelit ngasih bedak taburnya supaya hasil hasil make upnya ini bagus kadang kan ada yang aduh eman banget eman banget mau ngasih jangan kasih aja sampai benar-benar nempel ini ya maksudnya dipastikan tertutup walaupun nanti tetap kena pidih jadi teman-teman harus tetap memberikan bedak ini semua rata supaya nanti ketika masang pidih pidihnya gak licin gak lepas kalau misalkan perawatan dokter biasanya jenis mukanya licin kerja atau lagi ngejob ya kadang kalau pengantin yang sekarang itu sukanya yang warna natural warna-warna yang apa namanya nah seperti ini terlihat bedanya ya sebelum pakai foundation telah dipakaikan bedak ini warna wajah modelnya jadi kekuning-kuningan ditapak teman-teman ada kuas yang besar itu di dalam tapi ngambang ya pakai kuasnya jangan digini-gini jangan digini-gini tapi ngambang jadi cuma buat bersihkan apa namanya bedak taburnya tadi ikan tuh ada biasanya ada yang ngeblok-ngeblok itu nanti kalau kita kuas lebih flawless rasa memang warnanya kuning karena kita fokus ke pengantin yang tradisional ini warnanya kuning pengantin nah warnanya tidak padat sebagai sentuhan akhirnya nah kelihatan bedanya ini sudah lebih warnanya lebih kuning lagi pakai brushnya dibersihkan lagi jangan digeser ngambang aja lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman